sudah jadi jadinya seperti ini lalu kita siapkan satu kaleng lagi lalu kita siapkan stik es krimnya lagi lalu kita klem dan yang ini saya tidak potong karena saya mau berbentuk yang berbeda kita klem lagi lalu lalu kita lempelkan dengan kalengnya dan jangan lupa kita masukkan petas garunya lagi seperti tadi supaya rapi selamat menikmati lalu kita lakukan seperti ini untuk menutupi semua kaleng dengan kayu selamat menikmati